Universitas Dianapura menyelenggarakan acara Dies Natalis ke-12 serta pelantikan rektor dan wakil rektor periode 2023-2027 bertempat di kampus setempat. Acara ini diselenggarakan sebagai puncak dari serangkaian acara Dies Natalis Universitas Dianapura dengan melaksanakan ibadah syukur dan pelantikan. Dalam pelantikan ini melantik rektor dan wakil rektor Universitas Dianapura yaitu rektor Igusti Bagus Rai Utama, wakil rektor 1 Nimade Diana Erfiani, wakil rektor 2 Imade Elia Cahaya, dan wakil rektor 3 Iwayan Rosbendi Junaidi. Rektor Igusti Bagus Rai Utama dalam sambutannya mengatakan akan berkomitmen untuk memperkuat dan meningkatkan mutu pendidikan di Undira agar lulusan nantinya siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Diharapkan, ke depannya seluruh sivitas akademika dapat berkontribusi bersama-sama dalam menjadikan Undira sebagai lembaga pendidikan yang unggul, teladan, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Saat ini Rektor Meludika, ke depan yang kedua, Dr. Igusti Bagus Rai Utama. Kami mengingatkan selamat dan sukses selalu. Untuk Bapak Rektor Baru, untuk konsisten, berkembangitan, menceraskan anak bangsa, di mana pada saat ini transformasi pendidikan menguatkan kampus mereka yang diakini sangat memberikan kesempatan yang seruas-ruasnya utama untuk naiswa, bisa mereka menegar yang menempatkan salah satu trik, cara pemerintah untuk mempercepat visi pemerintah mencapai Indonesia Unggul di tahun 2014. Pada hari ini kita merayapkan puncak di Atalis yang ke-12 dan juga dirangkai dengan pelanjutan Rektor berhidup ke-2. Saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kepercayaan mengurus Yayasan Denang Kuran, Senat Akademik Menurutasi Denang Kuran, Kepala Elefisisi, milih 8, dan juga Kua Apisisi, milih 8A, Bantu. Sebenarnya kepercayaan ini juga kami boleh sampaikan kepada pemerintah, para stakeholder, masyarakat, para orang tua, dan para mahasiswa yang ada di rumah yang akan menyaksikan puncak di Atalis hari ini secara online atau Zoom. Kami mohon dukungan yang sesuatu-sanya sehingga saya sebagai pimpinan baru ini boleh membawa ke universitas yang kurang untuk mengebutkan visi telah dari berpunggulan tahun 2048 setelah 3 tahun, setelah generasi emas yang dikenakan oleh semuanya. Kami sangat mengapresiasi hubungan dari Kepala Elefisisi wilayah 8, begitu juga Ketua Fisi wilayah 8A Bali yang selalu mengantik kami beri bimbingan sehingga kami berharap ke depan Universitas Dianapura sungguh-sungguh akan menjadi universitas telah dan dari kemuluan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih. Saya Rektor Universitas Maha Strasby Rimpasar sekaligusIDuga Surat Ritual Aftisileh 8A Bali menciptakan selamat pada Universitas Dianapura yang sejak di kekulas tetap membuatkan rekor baru BWы2, BW Orpah Kompos atau SDRT Shamas yang mana dia sudah berhasil mengantarkan Dianapura menjadi universitas yang maju yang siap untuk berkompetisi untuk mencapai kemajuan universitas terhadap ketika tinggi di Bali. Acara Dias Natalis ke-12 ini mengusung tema akselerasi menuju Universitas Dianapura Teladan dan Unggulan dimeriahkan dengan pengurukan kumpeng, orasi ilmiah oleh De Bagus Agung Yogeswara, pemberian penghargaan kepada dosen dan mahasiswa sambutan dan lainnya.